Oke kawan Oke kita selesaikan soal berikut ini ya Berikut adalah budaya atau kebiasaan masyarakat Yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Kecuali apa yang bukan Oke ya Jawab Oke kita akan menggunakan analisa pilihan ganda Orang pesisir bekerja sebagai nelayan Oke dia termasuk Dipengaruhi kondisi geografis Oke cocok ya Orang pegunungan bekerja sebagai petani Oke Sip cocok Gak mungkin kan orang pegunungan Dia bekerja sebagai nelayan Misalnya itu gak sesuai geografisnya Sip Ini bukan petani tapi petani Rumah di gunung banyak beratap seng Ya betul Karena dia biar lebih hangat Jadi dengan seng itu panasnya gak cepat keluar dia Sehingga digunakan cenderung lebih dingin tuh Sehingga dengan seng seandainya panas masuk Dia akan bertahan lebih lama Suasana hangat di dalamnya Oke Rumah di pantai menggunakan atap yang tinggi Iya kenapa kan di daerah datar Atau daerah dekat pantai itu cenderung lebih gerah Lebih panas Sehingga atapnya harus ditinggikan Biar sirkulasi udaranya lebih bagus Lebih baik ya Dan lebih tidak panas Oke Banyak maksudnya Banyak orang kota menggunakan smartphone Nah ini gak Ini gak nih Gak sesuai geografisnya Ini yang kita tanyakan lah Berdasarkan geografis Sip Itu dia Berarti jawabannya yang E See you Dadah Semangat kawan Halo kawan Oke kita baca soalnya ya Bagaimana cara adaptasi dalam bentuk tempat tinggal masyarakat di pantai Adaptasinya gimana nih Kalau masyarakat pantai kira-kira Oke kita juga pakai analisis pilihan ganda Jadi kita lihat pilihan yang paling tepat Yang mana nih Gitu ya Pembuatan atap rumah lebih rendah Salah Ya kan ya Karena dia harus lebih tinggi Biar Biar udaranya Cocok Eh cocok Biar sirkulasi udaranya bagus Sip Gitu ya Atap rumah lebih tinggi Oh iya Ini benar nih Oke Dia sirkulasi udaranya bagus dan tidak panas ya Pembautan Pembautan Pembuatan atap menggunakan bahan seng Enggak Ya karena pakai seng Kan seng menyimpan panas tuh Ya jadi keluar udara panasnya jadi tertahan di dalam nanti Keluarnya lebih lama Sehingga Rumahnya jadi tambah panas Jadi dia rata-rata tidak menggunakan seng Oke Pembuatan rumah dengan sedikit jendela Usah lah Karena dia itu panas Harus banyak jendela atau banyak bukaan Sehingga lebih lega gitu ya Atau lebih sirkulasi udaranya lebih baik Pembuatan rumah dengan memberikan taman di depannya Gak ngaruh sih sebenarnya ya Walaupun ngaruh tapi dia tidak langsung Gitu ya Oke Pembuatan atap menggunakan bahan Eh mana Pembuatan atap rumah lebih tinggi Nah ini lebih Cocok Nah untuk masyarakat yang tinggal di tepian pantai Gitu ya Sip See you Dadah Oke Yuk Penggabungan beberapa budaya Menjadi budaya baru di Di sebuah daerah Biasa disebut dengan Apa coba Betul ini Istilah yang sudah lazim Banyak dipakai Yaitu apa tadi Penggabungan Atau biasa disebut dengan apa A Akulturasi Pinter Sip Jadi penggabungan budaya itu Biasa juga disebut dengan Alku Akulturasi Oke Udah selesai Gitu ya Oke ya Ngerti ya Sip Itu dia Akulturasi Budaya Itu penggabungan Budaya Beberapa Budaya Digabungi jadi satu Kayaknya gitu ya Atau biasanya ada budaya lama Terus ada budaya baru Datang Itu di Akulturasikan Oke See you Dadah Semangat pokoknya lah Ya Maju terus Pantang mudur Pantang mudur Pantang mudur Pantang mudur Terima kasih.